Intro Ya, Pak Bisa, terima kasih Anda masih bersama kami di IDX Marketnel Sesi Keduduan. Berikut ini kami update untuk bergerakan beberapa indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Indeks MNC36, Jakarta Islamic Index, dan juga LQ45. Apakah kompak memerah seiring dengan pelemahan yang semakin dalam dari pergerakan IHSG? Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa. Kompak memerah untuk MNC36, Jakarta Islamic Index, dan juga LQ45. Karena kita lihat pelemahan indeks harga saham gabungan sudah di atas 2%, tepatnya 2,37%. 6.190,208. Kita beralih, pemirsa, untuk melihat dari pergerakan sektoral. Sektor-sektor yang menjadi penopang, pelemahan indeks harga saham gabungan jatuh di 2% hari ini pemirsa. Antara lain adalah sektor-sektor sebagai berikut. Yang pertama ada infrastruktur pemirsa yang mengalami koreksi hingga 3,45%. Selanjutnya ada industri dasar sebesar 2,79%. Tambang menyumbang 1,53% dan juga ada aneka industri 1,41%. Ya, di tengah pelemahan sektoral dan juga IHSG, maka kita lihat saham-saham apa saja yang masih dicoba untuk diinvestasikan oleh para investor maupun traders. Baik, second liner dengan kecerdungan bahkan third liner yang mendominasi. Kita lihat top gainer hari ini ada POSA dengan nilai transaksi Rp180,7 miliar, kemudian MDKA Rp121,3 miliar, kemudian PAMG Rp20,6 miliar, dan KAYU, KAYU. Itu dia, saham-saham top gainer. Berikutnya adalah saham-saham top luster, pemirsa. Bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Siapakah yang mendominasi menekan indeks hari ini di sesi kedua? Ya, dapat Anda saksikan selengkapnya di layar pemirsa, di mana kita lihat ada BBRI ya, yang tampaknya kembali memimpin pelemahan di susul masih banking, ada bank mandiri, kemudian telkom, dan juga ada HOME atau HOMR. Baik, itu dia, saham-saham top luster dan juga top gainer, pemirsa. Ya, pemirsa, PT Mitra Adi Perkasa TBK di sepanjang semester pertama tahun ini membukukan laba bersih untuk entitas induk sebesar Rp499,31 miliar, atau naik sekitar 28 persen dibandingkan tahun lalu. Ya, lantas apa saja faktor pendorong kenaikan laba bersih. Di paru pertama tahun ini, dan saat ini kita sudah tersambung dengan Ibu Fethi Kuartati, selaku Direktur Investor Relations and Corporate Communication, Mitra Adi Perkasa. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu Fethi. Selamat sore Mas, selamat sore. Halo. Ya, halo. Iya, kita masih menentu cuma nanti gitu ya. Iya. Mitra Adi Perkasa. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu Fethi. Selamat sore Mas, selamat sore. Halo. Ibu Fethi selamat sore. Sama sore Mas. Iya, kita masih menentu cuma nanti gitu ya. Iya. Mitra Adi Perkasa. Ibu, tadi sudah disampaikan begitu terkait dengan kondisi Mitra Adi Perkasa, begitu naik ya, 28 persen. Kalau kita lihat di kuartal 2 2019, bisa dijabarkan sebenarnya langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Mitra Adi Perkasa, begitu sehingga masih bisa memperoleh begitu dari sisi laba bersih, kemudian ada kenaikan pendapatan sekitar 10 persen. Iya, jadi begini sebenarnya Mas, kinerja semester 1 2019 untuk MAP merupakan kinerja yang sangat kuat, dibandingkan dengan tahun lalu, ada pertumbuhan penjualan 10 persen, kemudian peningkatan gross profit juga sebesar 15 persen, peningkatan operating profit 34 persen, dan peningkatan dari net profit sendiri juga cukup signifikan. Dan ini semua adalah strategi yang telah dilakukan dan membuahkan hasil di semester ini. Dari semua business unit yang ada, yang paling menyumbangkan terbesar dari sisi operating profit adalah specialty store. Terdiri dari active business, seperti sport, kemudian kids leisure, dan juga fashion business. Dan selain specialty store, our department store juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan operating profit itu sendiri. Baik, kalau bicara mengenai realisasi dari laba bersih ini, apakah memang sudah sesuai dengan target dari pihak manajemenmu sendiri? Dengan sangat senang hati kami melihat bahwa pertumbuhan operating profit atau laba bersih bahkan ya, di tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu, dan itu sebesarnya adalah lebih tinggi daripada target yang ditentukan. Tentu saja ini adalah pencapaian di first half, dan kami berharap pencapaian di second half juga sama strong ya, sehingga full year tahun 2019 bisa mencapai target bahkan lebih. Kalau berbicara terkait dengan hal yang baru saja kita alami semalam gitu ya, dengan pemadaman listrik, apakah kira-kira nantinya ke depan akan ada dampak yang signifikan untuk industri seperti retail MAPI? Kejadian kemarin memang sangat tidak terprediksi ya, tapi karena tokoh-tokoh kami lebih besar atau lebih banyaknya ada di mall, hampir 90% tokohnya ada di mall, dan itu lumayan terbantu dengan genset atau service yang langsung dialihkan oleh mall. Tapi tetap walaupun bagaimana akan ada dampak, seberapa signifikan, kita akan lihat datanya ya. Kalau di mall kelihatannya tidak terlalu signifikan, tapi yang di luar mall mungkin yang waktunya lebih panjang untuk mengalihkan ke genset yang akan ada dampak. Bicara mengenai persaingan yang semakin ketat begitu untuk industri retail, apalagi dengan menjamurnya, kita tahu belanja online, bagaimana strategi dari manajemen sendiri menyikapi kondisi ini, Bufetri? Oke, sebenarnya persaingan online ini seringkali menjadi pembicaraan, bahkan menjadi excuse menurunnya penjualan retail offline. Kalau kami memandangnya bahwa retail offline dan retail online bisa berjalan secara paralel dan juga saling memberikan komplimen. Karena di kasusnya MAPI sendiri, selain memang kami besar di offline store, tiga tahun yang lalu kami juga sudah menyiapkan online platform yang bisa menopang penjualan, yaitu melalui MAPI Mall.com. Selain itu juga selalu terbuka kerjasama dengan marketplace yang lain, di mana mereka juga punya strategi yang agresif untuk meningkatkan penjualan. Dan tentu monobrand atau single platform, seperti berapa bulan terakhir ini kami mendapat kesempatan untuk melakukan bisnis melalui online untuk brand Zara, Zara.com atau Zara.co.id. Itu adalah salah satu yang bisa memberikan komplimen terhadap offline bisnis. Apakah itu nanti akan beralih ke online semua? Rasanya tidak. Karena memang secara menyeluruh online bisnis Indonesia pun masih relatif kecil dan perlu waktu juga untuk persiapan. Tapi memang langkah baiknya semua brand, semua retailer aware soal ini dan sudah mulai menyiapkan diri juga untuk berkecimpung di online sebagai komplimen dari bisnis offline-nya. Terima kasih banyak atas waktunya, Ibu Fethi. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mbak. Ya, menarik sekali ya membahas mengenai industri retail sekelas mitra Adi Perkasa. Betul. Masih tetap optimis begitu menyikapi juga kekembangan dari bisnis online. Tetap offline ini akan menjadi pilihan karena tadi dari si brand-brand yang ditawarkan untuk MAPI ini kan... Ada segmennya tersendiri ya. Ya, segmentasi yang sangat khusus begitu. Ya, tempatnya di segmen ini juga kita harus break dulu, Pras. Baik, pemirsa. Jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali tentunya dengan pembahasan bagaimana strategi portfolio Anda usaya jeda yang satu ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.